tapi subminja popik ini makan raja tapi subminja popik ini makan raja tapi subminja popik ini makan raja juta gini gini makanan asik di kawai itu kayak gimana sih gua oke gua masih sempet makan bakso oke gua masih sempet makan bakso hai this is notice come back welcome to new video jadi kali ini aku bakal interview sama temen aku nah ini salah satu beauty content creator juga namanya ayu dan ini adalah survivor covid 19 survivor covid dan saat ini sedang menjalani proses pemulihan di rumah sakit dan interview kali ini berlangsung via online pastinya dan juga dia juga lagi di rumah sakit dan dia juga bersedia untuk interview aku juga untuk subscribe youtube channel ini dia juga share konten ini dan kasih masukan tentang konten ini di kolom komen dan follow juga instagram aku di desi nasa gua main ke rumahnya dia dia cerita belak-belak dan tetangganya itu pas ga jauh depan rumahnya gitu cuma 3 rumah gitu mengalami kejadian kayak gitu jadi kita ga perlu ngomongin itu dulu ya kita skip sekarang gimana sekarang lu udah 5 hari ya udah 5 harian so far gimana gitu ngejalanin disitu terus bete ga terus ceritanya dong pengalaman di rumah sakit ini kayak paling penting sih pengalaman lu di rumah sakit terus waktu lu kena covid itu gimana langsung dibawa ke rumah sakit atau lu dari keluarga bawa ke rumah sakit atau dari lu sendiri ke rumah sakit gitu kalau kakak adat gua disini malah seru banget ini mah dari apa ya kayak ini tuh kehidupan gua yang ga pernah gua jalanin loh bangun tidur makan makan tidur lagi bangun makan lagi tidur lagi dan makanannya enak-enak dan itu harapan semua orang pengennya makan tidur makan tidur ini gua kayak perbaikan hidup perbaikan dia sih perbaikan hidup perbaikan kuala tidur benar jadi jadi perubahan itu semenjak gua disini tapi ya ya tetap juga ada enaknya tetap ada enaknya nah disini gua kan pasienitas disini juga ga ga semuanya bagus kayak disini di ruangan gua ini ga ada TV ada TV dan gua ya kan kita tau semuanya kalo eh kompil itu harus rajin apa kejemur lah disini gua ga ga ada tempat buat kejemur udah disini-sini aja gua aku untungnya di depan jendela gua itu ada di depan kamar gua itu ada jendela yaudah gua berdiri aja sih kejemur walaupun sinaranya masih dikit-dikit ya iya 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 tapi kan beda di Wisma ya kalo di Wisma kan beda lagi ceritanya iya beda lagi kalo sekarang lu di rumah sakit mana nih? gua di rumah sakit persimul ya tuh kena virus ini lu yang ke rumah sakit atau lu dijemput sih? gua ga ngerti deh soalnya gua juga masih bingung sumpah itu gimana sih? kita dijemput atau gimana gitu? kayak masih bingung gua ya tuh benerannya tuh benerannya ya gua waktu itu diambut sama adek gua dan nyokap gue oke tapi kita naik mobil kan tapi urutannya tuh butuh maksudnya nyokap gue sama adek gua kali depan oke dan gua setelah di belakang oke iya gua ga boleh menyentuh apapun gitu jadi udah gua di rumah aja situ hmm jadi nanti gua keluar luar itu lewat belakang buka pintu buka pintu jadi ga boleh gua ga boleh nyari buku emang ga boleh ngelakuin gua buka pintu pun aja ga bisa karena ya kira lu gua kayak gini ya kayak makhluk paling hina paling kotor taruhnya paling belakang dan itu kayak sampah gitu pengen langsung dibuang gitu ya tau engga langsung ayo mbak sini biasanya kan kita dipatah dulu ya di rumah sakit iya betul ya iya iya mbak masuk ke dalam yang gitu jadi emang bener-bener boleh dipegang luar gua ini ruangan itu ada berapa orang? satu ruangan di rumah sakit jadi di rumah sakit ini ada dua kamar ya ada kamar mawar dan mawar si iya lah semuanya indah dan ada kalau gua ini mawar kamar gua itu mawar dua orang kalau di mawar si itu ada lima orang berarti di ruangan lu ini tiga orang ya tadi ya lu bilang ya tiga orang ini ada siapa aja? ada seumuran lu kah? ada yang... ada yang digambi hah? yang digambi jadi pas pertama kali gua dateng ada Bu Mio sama anaknya Bu Mio anaknya Bu Mio ini udah keluar gila sama yang itu ibu jadi jadi ga dibiarkan ga pernah si kasur ini kosong jadi akan ada terus nanti pas gua keluar ada lagi yang dateng karena masuk gimana ya gua gua selalu dapetin pul rumah sakit nama dan Wisma itu full jadi semuanya rata-rata rumah sakit bikin wedding list bikin apa wedding list? maksudnya gimana gua lagi ngerti wedding list hah? lu masuk kemaren aja petting list? gua bingung deh maksudnya waktu terpapar lu di rumah dulu nih pas udah ada slot buat lu baru lu dateng gitu ok anjrit ini kayak sereng banget dia ini virus ya parah emang susah dapetnya gila 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 ini kayak ibaratnya kita mau skincarean ya mau ke klinik mau cantik gua wedding list dulu nih pasien selanjutnya ember ya gak sih? gila parah parah gila berarti gak wedding list gue ini gue boleh gak sih gue bilangnya orang gak tau ke dalem ya orang-orang temen kayak dikenal gitu lah bisa dibilang iya gua punya kenalan disini gua udah minta tolong banget sama dia tolongin gua nih karena gua ada gejala kan gejala gua juga lumayan berat gak berat maksudnya gua ada penyakit bawaan kayak asma gua takutnya kesukaan lu ada asma juga oke ini kan covid ini pernafasan ya ditambah penyakit bawaan pernafasan juga terus gimana? ya untungnya maksudnya tetap dipandau saturasi oksigen gue saturasi oksigen gue saturasi oksigen gue hapus di 98 99 dan gak perjalanan sampai di bawah sudah 7 kalau kayak gitu gua udah masuk ke game hmm berarti selama pengobatan Ninia lu jalannya 5 hari apa sih namanya kan dari pagi gitu coba ceritain singkat aja sih misalkan dari pagi jam misalkan jam 7 pagi lu udah makan habis itu lu harus coba ceritain singkat aja sih gua pengen tau sih pengen aja gua gitu seharian ya satu harian itu biasanya dari dikasih obat misalkan pagi-pagi lu udah bangun terus suster dateng kasih obat obatnya ada sekitar 5 5 tablet atau apa abis itu nanti kalau gua sesek nafas gua tinggal hubungin apa namanya suster gitu atau gimana gitu ceritain aja singkat yang lu jalanin selama satu hari ini yang lu hadapin saat ini tapi sama di sini maksudnya kan gua tidur lah tidur di jam 10 jam 11 tidur besok bangun bangun dikasih mamatan dikasih obat saya makan obat saya makan obat terlalu dateng buat intensi saturasi ada peluhan lagi kan misalnya kalau juga ada peluhan lagi tergantung kita dikasih obat lagi atau lewat ingin dikasih lagi pus nah udah makan siap tiduran lagi biasanya gua bisa nanti obatnya nantek betul betul biasanya memang kayak gitu sih supaya hidrata terus di situ makan siang makan siang obat tidur lagi selain pagi udah tidur juga aja paling gua main ke teman teman gua pun di sini juga teman teman sekantor atau teman apa nih kok bisa saat barengan juga nih kok gua makin bingung gua mau mau lu ya gua tadinya gak mau dirawat gua tadinya maunya di perusahaan gua aja tapi gua kan makan artin cuk itu dia makan anak asik banget dia orang-orang rasu gua ada orang kepikiran gitu ya eh ada orang kepikiran makanan rumah sakit enak kenapa lu gak sekalanya bikin mukbang gua makanan covid hello karan gue sama manusia ini beneran gua karena gua waktu sebelum gua covid gua tuh pernah dirawat makanan gua tuh gak asik ha masi bubur sayur ikan gak asik tapi semenjak covid ini makannya asik asik udah gini gini makanan asik di covid itu kayak gimana sih gua coba deskrisiin apa gitu dari pagi misalkan sarapan lu misalkan bubur ayam apa sih gua gak tau coba jelasin gua bilang gini gua nanya temen gua ada alih gini di wisma sebelum gua tanyain ada gak sih makanan terus buat covid ngerita covid terus dia cuma bilang makan apa aja boleh asal tinggi protein tinggi karbohidrat jadi ya apa yang penting makanan sehat berarti makanan terus dan obat hmm gua masih sempet makan bakso gua order gua order banget teri banget teri banget teri banget jadi enak disini anjir fuck man ada orang sakit bilang enak oh my god itu itu posisinya akhirnya gue tanya tapi kan gue tetep teri banget tau tapi ditanya apa keluhannya mungkin perlu makan apa tadi ya kayak gitu tapi please guys ini gak boleh ditiru kalau lu kena gejala covid gara-gara kena temen lu makan enak itu namanya fuck karena gak tau kenapa gua ngerasa gini namanya kita udah kena penyakit di dalam tubuh kita tuh pasti udah ada yang berbekas gitu ya gua ngerasa kayak gitu gitu jadi lu jangan tiru temen gua ini please lu jangan tiru please walaupun dia bikin orang tenukbangnya please jangan itu gak boleh iya tapi gak boleh tapi yang penting makannya sehat ada sayur ada nasi ada ayam atau ikan lah iya kan karena tadi lu bilang kan makanan yang berprotein tinggi sama karbohidrat ya sebenernya itu pas sehat iman sempurna sih apa aja boleh cuma kalo makan baso terus makan cilok kayaknya gua ragu itu kan micin ya guys micin gitu yang ke abangnya abang gua sambungnya micin dikit aja gitu oh my god aduh ada-ada aja lu ya bener-bener deh sumpah 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 gua dikasih sambung terasi lu kemarin sumpah yang ngasih sambung terasi sambung terasi lu tau sambung terasi tau siapa yang ngasih temen lu iya terus lauknya apa lauknya apa kalau tadi siang tuh gua makan ini nasi tahu ayam sama sayur merah kecacah ya itu sih sama-sama kayak gitu-gitu aja terus ada roti ada yakul ada buah lengkap itu kayaknya tinggal semuanya sih tetap air minum bahan yang sebanyak lu gak ngeliat sih ini di dalam gue mana gak keliatan gak keliatan sumpah tunjukin coba oh iya bisa tunjukin gak sih apa lingkungan disitu situasi disitu sekarang kayak gimana kayak cuma splash aja gitu itu itu cuma gitu aja lihat sekilas aja oh iya bener oh iya bener itu sedih maksudnya kan tujuan kita terdiri kan supaya sehat ya betul ya semuanya sehat 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 tubuh semuanya harus sehat maksudnya lu bahagia lagi iya lah gue tidur dulu gimana berani ya iya sih betul juga ini kayaknya ini toxic ya oke guys ini toxic oke gue mau notif ke kalian temen gue ini toxic banget udah kena virus dia bilang enak makanan disana katanya enak kan katanya katanya Cindy sendiri yang ngomong tadi dan dibilang gak kerja itu toxic oh my god jangan di dirimu aku aket banget cumpah ini aket banget aku gak bongong anjir gue cumpah ada manusia begini ya Tuhan ya Tuhan ampuni kena virus seneng oh iya gue seneng iya pertanyaan gue nih emm ini lu di rumah sakit di cover BPJS atau sendiri? BPJS BPJS bukan BPJS bukan BPJS Kemenkes karena covid ini dibanding sama Kemenkes iya 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 Kementerian Kosocial betul-betul jadi Kemenkes ini tetap BPJS iya betul hmm pantesan sih enak sih jadi ngerasa gak dirugin ya kan lu tau sendiri kan kalau kita sakit di rumah sakit guys itu kelas 3 aja lu udah kelempongan gitu ini kan karena ibadnya seluruh dunia ya covidnya maksudnya penyakit yang seluruh dunia jadi ibaratnya tuh spesial dispesialkan dari penyakit-penyakit lainnya jadi kalau kalian yang pengen hidupnya enak sesaat boleh terpapar covid rumah sakit aja langsung buka mulut gini ah mangap ya ah gitu kenapa mulut gini gak sih kenapa menyakiti apapun lu lu enggak sih kok pas banget gue maaf temen gue ini makin gila deh kayaknya terpapar covid bilang enak satu yang kedua aduh toksik banget men gue gak ada kepikiran begitu hari ini mau gue kira gue dapet edukasi yang baik malah ini oke 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 gila ini menarik banget sih sumpah ini kayak pengalaman yang kayak orang baru tau gue orang bilang enak penyakit bangsat emang bener-bener gila abone 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 abone